4 orang pelaku penimbun solar subsidi beserta operator nocell SPBU yang ikut serta meraup keuntungan dari para pelaku ditangkap petugas tim Raja Wali Restrim Pores Muaro Jambi. Penangkapan dilakukan pada Jumat lalu saat para pelaku ini memindahkan solar ke tangki modifikasi berukuran ratusan liter. Terungkapnya kasus ini berkat laporan penimbunan solar subsidi maupun solar selalu cepat habis di SPBU tersebut. Para pelaku menjual solar ke pengecer antara Rp5.500 sampai Rp6.000 per liter. Solar dijual kepada para sopir truk yang melintasi kawasan tersebut seharga Rp6.500 per liter. Penangkapan oleh tim Raja Wali Restrim Pores Muaro Jambi di SPBU, kilometer 49. Pada waktu itu diintai oleh tim Raja Wali bakal ditemukanlah ada beberapa kendaraan atau tiga kendaraan memakai modifikasi. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas guna mengungkap para pelaku lain. Para pelaku dijerat undang-undang minyak dan gas bumi dengan ancaman penjara selama lima tahun. Puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 mengantre BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Seninsia. Antrean panjang pun terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax, yaitu Rp12.500 per liter pada 1 April lalu. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga BBM jenis Pertamax dan tidak kembali menaikan harga BBM jenis lain. Ya untuk pemasoknya aja dari Pertamina itu agak telat ya. Kalau kita sih pemasanan banyak, nggak tahu di sananya lah, mungkin ada keterlambatan dalam pengiriman. Hari ini kosong, belum ada pengiriman. Mayoritas pengendara roda 2 di SPBU Patok Besi, Subang, Jawa Barat terpaksa mengisi bahan bakar minyak jenis Pertamax Rp92 seharga Rp12.500 per liter lantaran stok Pertalite kosong. Stok Pertalite sudah hampir sepekan kosong di SPBU ini. Pihak pengawas menyebut kosongnya Pertalite lantaran banyaknya permintaan jenis Pertalite sehingga ada keterlambatan pengiriman. Tingginya permintaan BBM jenis Pertalite terjadi setelah adanya kenaikan harga Pertamax. Tim Liputan CNN Indonesia